Oda, minasan, ogenki desu kak? Orewat hiyo Welcome back on channel Mathwatch Well, kali ini aku akan mereview salah satu brand Lebih tepatnya micro brand sih Dan itu favorit aku Well, apa yang akan aku review Check it out Oke, yang seperti tadi gue bilang Gue akan mereview salah satu micro brand yang terfavorit ya Versi aku So, ini dia salah satunya Aku akan mereview yang udah aku punya buat kalian ya Jadi ini bukan hoax ya Karena gue udah wearing ini Kira-kira kalian tau apa ini? Oke, yang gue review ini dari brand Spinnaker Dan ini adalah model terfavorit gue Nomor satu sebenarnya sih Ini adalah Dumas Oke, langsung aja kita review Well Nyopotnya agak susah sih Well, ini dia Yellow Dumas Favorit gue Setelah sekian lama gue tungguin Akhirnya dia nyampe juga di tangan ya Overall Jam ini Waktu pertama kali gue lihat sih Modelnya similar ya Kayak jam-jam vintage yang dulu Temen gue pernah pakai Well, ternyata setelah di searching-searching Di browsing-browsing Ketemu dia miripnya sama apa Gak mirip banget sih emang Tapi dia itu Mirip kayak Omega Seamaster Baby Ploprof 70 Nah Emang gak mirip banget sih Tapi dari segi Shape-nya Terus sama Talinya yang mesh Itu kalo lo liat Sekilas 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 Bener-bener reminder banget gitu sih Tapi gue sebenernya suka itu bukan karena mirip sih Karena emang gue suka aja Dia mantep ya beratnya Solid Stainless steel Bahannya stainless steel Terus Dia Shape-nya sedikit Apa? Bukan sedikit ya Modelnya hexagonal Kacanya juga udah sapphire Dengan ada rotating bezelnya Mungkin awalnya sih Jam ini Diameternya mungkin gue kira cukup besar ya Di pergelangan gue yang Kecil ini Tapi Karena setelah gue perhatiin Lucknya dia Gak ada model luck-to-luck yang panjang kayak tanduk Modelnya dia Orang bilang ini hidden luck ya Biasanya ya Setelah gue coba on hands Ternyata oke sih Dan terlebih lagi Dia run Talinya pake Mesh bracelet yang sebetulnya cukup Tebal ya Solid Cuman disini gue agak kurang nyamannya Adalah di buckle ya Buat jadi buat ngelock Klik ke tangannya itu Kalian mesti adjust dulu Mungkin kalau tangannya gede Kalian gak perlu Apa ya Nemuin kesulitan ya Harus adjust-adjust Lagi Karena ini waktu gue Lock Nih Holdernya ini Dia selalu jalan Itu aja sih Tapi itu sebetulnya bukan masalah kok Strapnya tetep keren Tetep solid Tetep strong Cuman di Cara nguncinya ini mungkin Lu Perlu adaptasi Gitu aja sih Mungkin Tapi kalau kalian gak nyaman Kalian bisa Ganti lah Mungkin dengan rubber Atau mungkin dengan Zulu Nato Anything Atau mungkin dengan Strap guy Anything Kalian bisa Letter juga bisa Yang penting Size-nya 22mm Oke Jam ini Selain tampilannya Yang gue suka adalah Dia movementnya Rata-rata Orang udah kenal ya Dia pake movement NH35 Dan kalian udah Tau lah NH35 itu Buatannya siapa Power research-nya 40 jam Dan ada fitur Hack and winding Dan terlebih lagi sih Sebetulnya gue suka ini Karena warna kuningnya Dan kebetulan ini Merknya yang gue suka Gitu aja sih Kalaupun sebetulnya bukan brand ini Selama warna kuning sih Gue juga suka Intinya gue akan ngumpulin Semua warna kuning Seperti Franken Monster ini Yang gue Pake ya Fituring dia Disini Kalau loom Oke Mungkin Gue gak bisa Bandungin Head on Sama yang ini ya Udah pasti Beda Tapi Untuk dumas ini Sebetulnya Loomnya terang banget Jadi ini sebetulnya Loomnya cukup terang Dan gak cuman Di marker Atau di hands-nya aja ya Loomnya dia itu Termasuk di Rotating bezel-nya ini Juga nyala Keren banget deh Cuma sayangnya Memang Suatu kalian sinarin sih Bener terang Tapi mungkin redupnya Lebih cepet Tapi it's oke Yang penting terang Oh iya Buat kalian yang Biasanya suka back case Ini gue kasih tau lagi ya Buat kalian yang suka Back case Ini dia Back case nya Citro ya Atau exhibition Dengan ada Rotornya Dengan logo khasnya Spinaker disini Oke Mungkin Sekian dulu Itu review dari Gue Buat kalian sih Ini wajib ada Warnanya sih Emang macem-macem ya Banyak Ada yang Black Ada yang Navy Blue Terus ada yang Grey Yang Grey itu Mungkin finishingnya Agak sunblast ya Grey Tapi Di rotating bezel-nya Disini ada Orange-nya Jadi gabungannya Warnanya Kombinasi Grey-orange Terus Dial-nya Yang satu lagi Ada Putih Well buat warna Buat warna sih Itu selera kalian ya Tapi My most favorite is This one This yellow Well oke gimana Tadi review dari aku Pasti oke kan Pengen kan Oke Semua yang gue review Biasanya itu pasti Sesuatu yang gue suka Secara personal Dan ini Sengaja gue review Buat ngeracunin kalian So stay tune di channel Maswatch Subscribe channel kita Like Selalu Cek juga Website kita Aplikasi kita Buat nyari Buruan-buruan Kamu semua Oke Sekian dulu review kali ini See you on the next review Bye